Salah satu pimpinan senior Hamas Gassi Hamad menyebut, Israel menginginkan perang di Gaza terus berlanjur. Pernyataan Hamad itu didukung dengan sikap Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza. Hamad juga mengungkap belum adanya kemajuan dalam perundingan gencatan senjata maupun negosiasi pertukaran tahanan antara Hamas dengan Israel. Kini tak hanya perang yang berkecamuk di jalur Gaza, namun juga meningkatnya kekerasan di tepi barat yang diduduki oleh Israel. Terbaru serangan Israel di kota Jenin pada Rabu 27 Maret 2024 menewaskan tiga warga Palestina. Sebelumnya, DK PBB mengeluarkan resolusi pada Senin 25 Maret yang menuntut agar gencatan senjata segera terjadi di Gaza. Resolusi itu juga menyerukan terjadinya pembebasan para tawanan. Amerika Serikat yang sebelumnya menghalang-halangi resolusi, kini bersikap abstain. Sikap AS itu lantas memancing amarah Israel yang menganggap AS tidak berdiri pada prinsip. Untuk dari sikap AS itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan kunjungan tingkat tinggi di Washington yang direncanakan untuk membahas situasi di Rafah. Di lain sisi, Israel dan Hamas juga telah melakukan perundingan tidak langsung selama berminggu-minggu, namun diplomasi itu tidak menemui titik temu. Pekan ini kedua belah pihak menyatakan upaya diplomasi yang dilakukan lagi-lagi harus gagal. Terima kasih telah menonton!